Republik Georgia, negara cantik yang menjadi rebutan kerajaan-kerajaan kuno. Republik Georgia adalah sebuah negara di Eropa Timur dengan luas wilayah 70.000 km persegi. Georgia mempunyai iklim sedang dan hangat. Negara ini berbenduduk sekitar 4.700.000 orang yang terdiri atas berbagai suku. Georgia memiliki sejarah yang panjang dan kaya mulai dari kerajaan-kerajaan kuno, penjajahan oleh berbagai kekaisaran hingga kemerdekaan pada tahun 1991. Georgia juga memiliki kebudayaan yang unik dan beragam dengan pengaruh dari berbagai bangsa dan agama. Saat ini mayoritas penduduknya beragama Kristen Ortodok sekitar 83,9% dan Islam 10% dan lainnya 7%. Negara ini berbatasan dengan Rusia, Turki, Armenia serta Azerbaijan. Letaknya di antara Eropa dan Asia akan tetapi cuaca dan gaya arsitekturnya lekat dengan Eropa. Georgia mempunyai iklim subtropis. Georgia juga memiliki keindahan alam yang luar biasa dengan pegunungan, lembah, danau, sungai, hutan, dan pantai yang menawarkan pemandangan yang memukau. Arsitektur kotanya merupakan campuran gaya lokal Georgia, Byzantium, Neoklasik, Timur Tengah, dan Modern Soviet. Ibu kota Georgia adalah Tbilisi. Tbilisi berasal dari kata Tbilisi dan Si. Tbilisi berarti air dan Si artinya hangat. Oleh karena itu, nama Tbilisi atau tempat kehangatan diberikan kepada kota tersebut karena banyaknya sumber air panas belerang di daerah tersebut. Letak kota Tbilisi berada di tengah-tengah jalur sutra yang menghubungkan antara Eropa dan Asia yang menguntungkan. Lokasi yang menguntungkan tidak serta-merta menjadi pertanda baik bagi kelangsungan kehidupan di Georgia. Sepanjang sejarah, Tbilisi telah menjadi titik pertikaian di antara berbagai kerajaan masa lampau. Kota ini pernah diduduki oleh berbagai kerajaan kuno seperti Kekaisaran Romawi, Partia, Persia, Sesanit, Arab Muslim, Kekaisaran Byzantium, Turki Seljuk, Mongol, Rusia, sampai terakhir adalah Uni Soviet. Perkembangan budaya kota tersebut juga bergantung pada siapa yang memerintah kota tersebut pada berbagai waktu. Pada tahun 1320-an, Tbilisi menjadi ibu kota negara Georgia yang merdeka. Namun, wabah hitam melanda kota itu pada tahun 1366 dan antara akhir abad ke-14 dan akhir abad ke-18, Tbilisi kembali berada di bawah kekuasaan berbagai kekuatan asing. Dalam berbagai kesempatan, kota ini bahkan dibakar habis dan diratakan dengan tanah. Ini akan terjadi jika suatu kekaisaran yang mengasai kota ini kalah dari kekaisaran lain. Islam di Georgia diperkenalkan pada tahun 645 Masehi ketika tentara yang dikirim oleh kalifah kedua Islam, Umar bin Khotob, menaklukkan Georgia Timur dan mendirikan negara Islam Tbilisi. Ketika orang-orang Arab menduduki Tbilisi selama 4 dekade dan menjadikannya sebagai ibu kota Emirat Islam atau disebut Nisbaat Tbilisi. Pada masa penguasaan Arab, Tbilisi berkembang menjadi pusat perdagangan antara dunia Muslim dan Eropa Utara. Namun, kota ini direbut kembali oleh King David IV pada tahun 1122 dan dijadikan ibu kota kerajaan Kristen, Georgia. Sayangnya, karena minim pembinaan dan kuatnya hekomuni Kristen dan komunis, secara berlahan umat Islam di Georgia mengalami penyusutan jumlahnya. Bahkan selama lebih dari 8 abad, agama Islam di Georgia tak menunjukkan aktivitas yang berarti. Namun, ketika kekuasaan Imperium Ottoman Turki masuk ke Balkan pada abad ke-16 dan ke-17, kemudian puncak-puncaknya pada tahun 1820, penganut Islam mulai menguat di Republik Otonom tersebut. Saat ini, terkadang kota ini masih disebut dengan nama Turki Tbilisi. Islam di Georgia mengalami kemunduran pesat ketika Uni Soviet menguasai Georgia pada tahun 1860-an dan mencengkramnya dengan ajaran komunis. Umat Islam di negara ini kemudian mengalami tekanan yang semakin menjadi selama di bawah kekuasaan Uni Soviet, Undang-Undang Islam Syariah dihabus pada tahun 1926. Akibatnya banyak praktik agama Islam yang ditinggalkan oleh generasi muda. Pengaruh budaya Turki yang sangat kuat membuat mereka tidak mau menggunakan nama-nama Georgia bagi keluarga mereka karena nama-nama Georgia berarti Kristen. Akibatnya selama Perang Dunia Kedua, banyak warga Muslim keterunan Turki yang dideportasi ke negara asal. Jumlah mereka yang dideportasi saat itu sekitar 100 ribu orang dan mereka mulai kembali lagi ke Georgia pada 1969. Para komunitas muslim ini mendiami daerah-daerah pedalaman di Bilisi, bagian Barat Daya, dan Timur Laut. Islam masih mempunyai pengaruh besar di daerah-daerah tersebut. Setidaknya ada tujuh madrasah yang telah berdiri di Georgia. Beberapa di antaranya dibiayai oleh kelompok-kelompok Islam di Turki. Peninggalan-peninggalan bangunan Islam di Georgia beberapa masih berdiri kokoh hingga saat ini. Inilah Masjid Jumlah, satu-satunya masjid yang masih ada di Tbilisi terletak di jantung kota tua. Dengan fasad bata merah yang sederhana, Masjid Jumlah dibangun pada tahun 1700-an di bawah kekaisaran Ottoman. Selain Tbilisi, Georgia memiliki kota-kota yang indah dan penuh histori. Ini adalah kota Batumi. Batumi adalah sebuah kota pelabuhan yang terletak di tepi barat laut hitam. Batumi adalah salah satu destinasi wisata musim panas favorit di Georgia. Dengan pantai-pantai indah, taman-taman hijau, dan bangunan-bangunan modern yang megah. Batumi juga menawarkan harmoni antara dua budaya dan agama yang berbeda, yaitu Kristen dan Islam. Saat jam ibadah tiba, terdengar lonceng gereja berjentang dan azan berkumandang dari masjid sebelahnya. Kota Batumi memiliki taman bunga yang luas. Batumi Botanical Garden Ini adalah sebuah taman bunga yang memiliki luas sekitar 111 hektare dan menyimpan lebih dari 2.000 spesies tanaman dari seluruh dunia. Di taman ini bisa menikmati keindahan alam dan keaniragaman flora yang mempesona. Itulah ulasan kedua kota yang ada di Georgia dan masih banyak lagi kota-kota kecil di Georgia yang sangat indah lainnya. Terima kasih telah menonton!